Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Marsha Subyakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021 Jadi kemarin di tanggal 12 Januari 2022 Instansi Kementerian Hukum dan HAM telah secara resmi mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS-nya Yaitu hasil nilai integrasi SKD dan SKB pasca sanggah Jadi selamat kepada teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai CPNS untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM Dan tetap semangat bagi teman-teman yang belum beruntung bisa menjadi CPNS di tahun ini Untuk itu berkesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut Bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim langsung saja Kita mulai Jadi kemarin di tanggal 12 Januari 2022 Instansi Kementerian Hukum dan HAM telah secara resmi mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS-nya Jadi informasi tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui akun Instagram cpns.humham Capsennya berikut adalah pengumuman hasil masa sanggah CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 Selamat bagi Anda yang lulus Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM asasi manusia Tahun 2021 Dapat dilihat disini Kita coba buka Dan terakhir petunjuk teknis wilayah penempatan kualifikasi pendidikan non SLTA Jadi teman-teman yang mendaftar sebagai CPNS di instansi Kementerian Hukum dan HAM Sudah bisa melihat hasilnya Dan bagi teman-teman yang dinyatakan lolos Bisa langsung mengisi daftar riwayat hidup Kita coba lihat pengumumannya Pengumuman tentang hasil masa sanggah Kelulusan akhir seleksi penerimaan Salon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM asasi manusia Tahun anggaran 2021 Jadi teman-teman bisa download sendiri Bisa baca sendiri Dan bagi saya info yang penting terkait dengan hal ini Yaitu ada di nomor 4 Bagi peserta formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan non SLTA Dokter, strata 2, strata 1, dan diploma 3 Yang dinyatakan lulus Wajib memilih wilayah penempatan melalui laman HTTPS.2-cpns.kemenkumham.co.id Pada tanggal 13-14 Januari 2022 Dengan petunjuk sebagaimana terdapat pada laman dimaksud Dan hasil akan diumumkan di laman tersebut pada tanggal 14 Januari 2022 Bagi peserta yang tidak memilih Maka akan ditempatkan pada wilayah yang masih tersedia sesuai formasi jabatannya Ini sangat penting yaitu bagi teman-teman yang non SLTA untuk memilih penempatan Jadi kalau tidak memilih sampai dengan batas waktu yang ditentukan Akan otomatis dipilihkan oleh instansi yaitu ditempatkan di wilayah yang masih kosong Kemudian lanjut lagi Yaitu pada angka 8 ini Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan memilih opsi untuk melanjutkan Wajib mengisi daftar riwayat hidup atau DRH Dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara online melalui akun masing-masing peserta Pada laman https.2-sscasn.pgn.co.id Sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 Ini adalah batas waktu di mana teman-teman diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen pemberkasan Dan mengisi daftar riwayat hidup Jadi itu dua jadwal penting yang harus teman-teman ketahui Teman-teman peserta seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM yang dinyatakan lulus Agar mematuhi jadwal tersebut Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Untuk informasi lain berkaitan dengan hasil akhir ini Teman-teman bisa download sendiri informasinya, lampirannya, dan lain sebagainya Jadi saya sudah taruh link di deskripsi video ini berkaitan dengan informasi hasil akhir kelulusan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM ini Mungkin pada kesempatan kali ini infonya cukup sekian Bagi yang punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh